Inilah yang memang menjadi harapan kita, bisa memetakan dan melihat potensi dan peluang yang ada. Jadi pemerintah itu hadir untuk memberi dukungan kepada masyarakat yang punya keinginan dan semangat dan berkomitmen untuk menjadikan sesuatu sebagai penghasil. Nah oleh sebab itu kita berharap juga desa lain bisa melihat peluang yang lain. Jadi jangan numpuk di sini lagi, bisa lihat misalnya peternakan titik, bisa mentok, bisa kambing. Jadi jika kita membutuhkan daging atau ternak, kita tinggal mengatakan oh di sini. Terima kasih telah menonton! Saya mewakili pemerintah desa dan seluruh masyarakat desa Sempayang. Kami sangat terinspirasi dari masukan-masukan yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Dan kami semakin semangat karena dukungan langsung yang diberikan oleh Bapak Bupati. Setelah kita musyawara dengan masyarakat mencari masukan informasi, Nah dari informasi itu kita kelola di dalam musyawara desa dan setelah kita mendapat masukan-masukan dari warga, mereka siap mandiri, siapkan bibitnya, tempat lahannya, kandangnya. Jadi saya selaku pemerintah desa atau kepala desa berani untuk mendeklarisi diri menjadi desa peternak babi. Peluang pasarnya Pak, karena di kebupatan Linaw ini mayoritasnya penduduknya, ya maaflah Nasrani, Kristen yang mengkonsumsi daging babi cukup besar. Karena selama ini kan untuk keberadaan kebutuhan daging kita di Linaw ini kebanyakan dari luar Pak. Kenapa kita tidak memanfaatkan situasi dan kesempatan? Kita mempriapresiasi kepada desa Sempayang ini yang menginisiasi diri mereka, kelompok masyarakat melalui kelompok peternak babi, untuk menjadi lumbung ya, lumbung daging, ternak ke depan. Karena memang kita tahu kebutuhan daging babi ini sangat tinggi ya di Kabupaten Linaw. Sementara produksinya terbatas oleh sebab itu dengan mendorong ya, bukan lagi kelompok ya, tetapi ini sebuah desa, ya sebuah desa yang mengikrarkan diri, ya melalui kelompok talib dan berkomitmen ya, semua, paling tidak semua kepala rumah tangga ke depan, ya akan menjadikan ternak tetap mereka adalah babi ini. Yang betul-betul seperti yang saya katakan tadi, bisa menjadi sumber penghasilan dan pendapatan bagi masyarakat itu sendiri. Tadi saya sudah sempat diskusi, ya bagaimana mereka bersama-sama menghadirkan gagasan ini. Ternyata sudah sangat jauh rencana-rencana ke sana. Nah tinggal bagaimana komitmen ini dijaga, bagaimana semangat ini dijaga, dan bagaimana nanti ya ketabahan ya, keulatan dari semua ya, peternak ini betul-betul ya harus tadi jaga. Sehingga pada saat yang nanti, semangat yang di-deklarekan ini betul-betul terhasil pada waktunya. Saya harap satu tahun ke depan kita bisa lihat hasilnya.